Nasib kurang beruntung dialami oleh seorang laki-laki saat berada di sebuah kantor. Di mana laki-laki tersebut terjatuh karena kursinya ditarik oleh rekan kerjanya. Awalnya suasana di sebuah kantor tersebut biasa saja. Namun tak berselang lama, muncul seorang laki-laki berseragam biru dan membawa sepatu. Dan di belakang laki-laki berseragam biru tersebut juga ada seorang laki-laki muda yang sedang berjalan. Lantas laki-laki berseragam biru itu menarik kursi yang di depannya untuk memakai sepatu. Namun tak disangka rupanya laki-laki muda itu juga akan duduk di kursi tersebut. Bersamaan dengan itu, laki-laki muda tersebut jatuh saat kursinya ditarik. Alhasil orang-orang yang berada di kantor tertawa melihat peristiwa tersebut. Alih-alih marah karena jatuh, pria muda tersebut juga ikut tertawa. Bahkan pria muda tersebut tertawa sampai terbahak-bahak. Adapun, pria berseragam biru itu tak ikut tertawa. Ia terlihat kebingungan melihat peristiwa tersebut. Kemudian, pria berseragam biru itu pun langsung dihampiri seorang ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut langsung memukul kecil pria berseragam biru itu. Momen jatuhnya laki-laki muda tersebut terekam kamera CCTV. Dan video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Ngakak Premium. Terima kasih telah menonton!